Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman para pecinta Tosan Haji Kembali lagi bersama saya Andrian Hantaruf Saka Berbudaya dengan keris Bukan dengan linggis teman-teman sekalian Oke Kembali lagi saya akan membahar perihal keris Yang berasal dari pusatnya keris di Jawa Pusatnya keris di Jawa Dan ini merupakan Kawasan ini merupakan pelestari Yang sampai saat ini Itu aktif dalam produksi keris-keris Banyak yang tersebar empu-empu di daerah ini Sekitar ada 600an lebih yang aktif sampai saat ini Keris apakah itu? Keris ini saya dapatkan dari daerah Jember Kita ketahui bersama bahwa daerah Jember itu merupakan kota pendalungan Pendalungan dalam kata lain adalah kota pendatang Jadi dari berbagai macam daerah Itu bercampur bawah di daerah Jember itu Ada Jawa Ada Madura Di kawasan selatan atau di Kitul itu Kebanyakan masyarakat Jawa Dari tengah ke arah utara itu kebanyakan Masyarakatnya itu Ber Ini ya Madura ya Kawasannya Madura Jadi bahasanya pun Madura banyak seperti itu Sehingga Kita tidak heran ketika daerah Jember itu banyak Ditemui keris-keris yang berlanggam Madura Karena dulunya memang mungkin Terjadi Perpindahan tempat ya Imigrasi dari daerah Madura Menuju ke daerah Jember Bondowoso Situ Bondo Kalau Banyuangi masih cenderung sedikit menurut saya Kalau keris-keris Madura Saya jarang menemukan daerah Di Banyuangi itu keris-keris Madura Tapi kalau di daerah Lumajang Probolinggo Jember Bondowoso Dan Situ Bondo Saya kira Banyak ditemui keris-keris Madura Entah kenapa Kalau di daerah Banyuangi Saya jarang menemui keris-keris Madura Atau mungkin saja Di daerah tersebut Keris-kerisnya sudah dibawa ke daerah Bali Karena memang Bali itu terkenal kolektor-kolektor besar Di daerah Bali itu Oke Seperti apa kerisnya teman-teman sekalian Ini adalah kerisnya Kalau melihat daripada warangganya Ini warangganya Berkayunya Ini kayaknya ini kayu asem teman-teman Peletnya ini sangat bagus sekali Dan Warangganya Ini adalah warangga Gayaman Surakarta Banjihan Teman-teman sekalian Oke Coba langsung saja Kita buka Seperti apa kerisnya Bismillahirrahmanirrahim Wow Sering Wow Gagak sekali teman-teman sekalian Oke Coba saya akan center Terlebih dekat ya Kira-kira ini sudah diminyai Diminyai Saya dapatnya sudah diminyai Seperti ini Ini kalau diwarangi ulang Ini makin deling kembali Ini teman-teman Oke Teman-teman sekalian Keris ini Ketika Berbicara ricikannya Sangat sederhana sekali Ketika gandek ini lugas Ada bicetan Dan tidak ada ricikan lain Dan style daripada keris ini Tergolong pada keris lurus Keris lurus Panjangnya sekitar 39 atau 38 cm Ini 39 cm Tergolong corok Tergolong panjang Dan melihat style Daripada Cak pamurnya Serta Pada rancang bangunnya Saya kira ini adalah Termasuk keris Yang disebut-sebut Oleh pecinta keris Yaitu keris Yudhokati Atau kalau biasa Madura disebut Yudhokati Tidak banyak referensi Yang didapatkan Di literatur-literatur Di internet Teman-teman sekalian Karena memang Secara babat Atau kekancingan Cenderung pada Kitab-kitab kuno Di daerah Madura Khususnya yang keluar Dari dalam Keraton Itu hanya Diturunkan kepada Anak turunnya Jadi tidak disebarluaskan Secara referensi Referensi perihal Perkerisan tentunya Makanya kenapa Keris-keris Dalem Atau keris-keris Kebuatan keraton Itu banyak Turun-temurun ya Jadi jarang Ditemui kok Temuan dimana Itu jarang sekali Karena memang Secara Masyarakat Madura Itu sangat-sangat Kental sekali Dalam Mengabdi ya Dalam Mewarisi Menerima warisan Itu sangat Menghormati Para leluhurnya Sehingga terjaga Dengan rapi Jadi ya Sangat Minim sekali Ketika ditemui Keris-keris keraton Di daerah Madura Kalaupun ditemui Itu mungkin Secara kebetulan Dan mungkin Rezekinya Ini adalah Keris Yudha Gateh Teman-teman Sekalian ya Yudha Gateh Yang Secara detail Pada Pamurnya Kalau kita melihat Coraknya Ini adalah Corak Berpamur Wengkon Isen Yang di tengahnya Isennya Itu adalah Ngulit Semongko Wengkon Teman-teman sekalian Kalau secara aspek Filosofi Pamur ini Cenderung Sebagai Perisai diri Terhadap Serangan-serangan Goib Diciptakan oleh Seorang empu Yang diharapkan Untuk menjadi Perisai Bagi pemiliknya Perisai Dari serangan-serangan Goib Dari serangan-serangan Yang Tenun Santet Dan lain-lain Teman-teman Cenderung kepada Bagian wilahnya Ini Pamurnya Menyeluruh Karena terkenal Masyarakat Kris-kris Di Madura Itu Kualitas Kualitas Material Kualitas Daripada Besinya Inti besi Serta Kualitas Dari Bahan Pamurnya Itu Sangat-sangat Baik Sekali Bahkan Perfeksionis Jadi tidak Ayal ketika Ditemui Kris-kris Madura Itu masih Utuh Secara Wilah Dan Pamurnya Karena Memang Kualitasnya Sangat Baik Dan Empu-empu Madura Teman-teman Sekali Kalau Kita Ini ya Banyak Pengetahuan Sekali Kris-kris Dari Eramataram Kerajaan-kerajaan Eramataram Bahkan Bahkan Pada era Brajuguna Di Surakarta Seorang Empunya Itu Berasal dari Madura Teman-teman Sekalian Jadi Asalnya Dari Daerah Madura Itulah Teman-teman Sekalian Sangat Sangat Merbawani Linuwe Serta Perbowo Jadi Tampilannya Sangat Bihbawa Sekali Pamur Wengkon Isen Itu Cenderung Pegangan Oleh Para Pangreh Projo Atau Seorang Para Petinggi-petinggi Era kerajaan Zaman dulu Kalau Bisa Bisa Dikatakan Bupati Zaman dulu Gubernur Serta Camar Itu Pegangannya Pamurnya Wengkon Isen Kebanyakan Teman-teman Sekalian Sangat Gagak Sekali Dan Kalau Ini Diwarang Ulang Kembali Maka Saya Rasa Akan Sangat Geling Sekali Ini Terima Kasih Teman-teman Sekalian Ini Adalah Chris Yudha Gati Berpamur Wengkon Isen Tangguh Madura Sepuh Berdapur Brojol Brojol Secara Aspek Filosofinya Adalah Lahir Suci Kembali Atau Fitrah Kembali Kelahir Manusia Yang Fitrah Atau Suci Kembali Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Wassalamualaikum Wra. Salam Budaya Merdeka Selesai